Mau ambil wuling, pinjem wuling dalam waktu lama yang wuling yang apa itu, yang bingung, kita mau test drive dalam waktu agak lama, lama ya, jadi sudah disini, kita di dalam dulu ngasih Wow, rasanya emang luar biasa ya, ini baru 31 km, ini baru saya ambil di dealer wuling tadi ya, kita akan test drive dalam jangka waktu lama Terima kasih Mas Sales karena sudah mau menguruskan dan selesai dalam waktu gilat dan ini bagaimana rasanya ya Impresi berkendara pertama, saya pengguna wuling RIV dan ketika mencoba mobil wuling bingo ini adalah yang saya rasakan pertama Mobil ini lebih enak ya, gak tau gimana ya, secara personelnya, masukannya itu ya, suaranya ini, itu lebih, emang lebih mewah sih Lebih enak sih gitu ya, setirnya, megang, setirnya sih sama ya, cuma rasanya beda, ini kayak naik sedan, jadi bisa kita rebahin pole kayak sedan gitu Bisa kita tinggiin pole gitu ya, enak banget emang Nah ini nanti akan saya bahas semuanya, akan saya bandingkan dengan wuling RIV ya Jadi apa saja sih kelebihan wuling bingo itu dari wuling RIV, kemudian bagaimana rasanya kita buat nanjak, naik ya, kita pasti cemorok kadang, pastilah kita tes kesana Terus apa, ini apa, regenerate brakingnya gimana, nah ini yang saya penasaran Kalau di wuling RIV, itu ketika regennya, regenerate braking itu tidak menambah persenan, walaupun dia menambah baterai, tapi di persenan tidak naik Nah disini apakah naik atau enggak, kita akan tes semuanya satu per satu, termasuk konsumsi listrik ya Kalau wuling RIV sebulan itu kita habisnya 200 ribu sampai 250 dengan kilometer segitu Kalau pakai mobil ini berapa, itu kita akan buktikan semuanya di mobil ini Waktu kita nanti, selama bawa mobil RIV ini ya, dan nanti kita akan bandingkan juga dengan wuling klut Tapi ya itu dia, mobil listrik itu no money gitu ya Kalau kita udah terbiasa pakai mobil listrik begini gitu Kemudian mau naik mobil bensin gitu, rasanya itu sayang banget gitu ya Ngeluarin uang 300 ribu untuk beli bensin seminggu habis, itu kayak eman gitu rasanya Jadi kalau udah terbiasa naik mobil listrik ya enjoy, nyaman banget gitu ya Secara keuangan, gak irit gitu, gak bener-bener masuk pom bensin Terus, ya nyamannya dapat juga sih, RIV aja yang gak begitu nyaman Nyaman apalagi ini ya, ini terasa nyaman lah, lumayan nyaman lah gitu ya Dengan harga segitu, itu bagus gitu Yang dicari lagi, garansi seumur hidupnya itu ya Walaupun setahun dibatasin 30 ribu kilometer, tapi itu tuh udah termasuk panjang ya Saya pakai wuling RIV itu 1,5 tahun, cuma habis 28 ribu Berarti kan setahunnya gak ada 30 ribu, dan itu bagus banget gitu ya Kita akan coba bagaimana rasanya ini, bagaimana pengalamannya memakai ini Kita bandingkan dengan wuling RIV yang sudah menemani saya 1 tahun lebih ya Dan seperti apa, simak terus video-video selanjutnya Jangan lupa subscribe, biar nyalakan loncengnya Biar nanti kalau ada video-video baru terkait mobil ini Teman-teman semuanya tahu, dan apakah nanti teman-teman itu memutuskan untuk membeli mobil ini Atau tidak, itu simak pengalamannya di video-video yang akan saya share ke depannya ya Oke, terima kasih